Dua, satu, inilah launching implementasi layanan elektronik kantor pertanahan kota Surakarta. Mohon Bapak Ibu untuk yang lalu memberikan pertaniannya untuk kantor pertanian kota Surakarta. Mohon untuk pertaniannya untuk kita semua atas apresiasi kantor pertanian kota Surakarta. Terima kasih Bapak. Atas nama Eka Wahyu Mingsi, Kelurahan Pajang. Perorangan atas nama Bapak Marjanto, Kelurahan Musuhan. Dan selanjutnya penyerahan sertifikat tanah amin. Kan kemarin tahun 23, kalau memang dipenuhkan, nanti kita terus menerus melakukan sosialisasi. Terima kasih masyarakat yang datang secara langsung, mungkin belum tahu sebelumnya, nanti petugas lukun yang akan memberikan pengalahan tentang sosialisasi. Untuk yang baru masuk, ini nanti tetap, seperti biasa, bisa melalui online, bisa dekat program. Masuk sistemnya saja yang berbeda, di aplikasinya. Kalau memang tidak bisa, nanti upload data, proses di belakang, waputnya yang itu merbeda. Yang bisa dilihat menolong, tetap itu bisa dilihat berbeda. Sebetulnya ini lanjutan, ya, lanjutan pekerjaan dari yang namanya Kota Lengkap, Kabupaten Lengkap, ya, sudah kita canangkan. Di Jawa Tengah itu kan ada dua, Kota Surakarta sama Kota Tengah. Jadi lanjutan dari Kota Lengkap atau Kabupaten Lengkap itu pelayanan elektronik digitalisasi. Nah ini saya mohon bantuan dari Pasca, apa, memberikan kontribusi penyuluan tadi yang saya pesankan kebukakan secara masing. Karena ini kan ada semacam perubahan, ya, biasanya analog pegang ini, pegang satu lembar. Tapi dijaminlah, data itu pasti tidak akan, apa, bisa dipalsukanlah. Sampai saya tadi ngomong, jangan kan perubahan alinia, perubahan satu huruf, nama Agus. Itu, ya, spasinya ditambah, itu sudah terdeteksi kalau itu palsu. Jadi nggak mungkin, nggak mungkin bisa. Jadi data akan menjangkannya. Nah, oleh karena itu, tapi namun demikian, tetap namanya sengketa masalah itu kan tidak dari data. Bisik terunama, maka peserta tiba, wakil-wakil tetap jaga tanahnya itu. Tetap, kalau tanah kosong ya dipageri atau dimanfaatkan, digunakanlah, jangan sampai ditinggalkanlah. Karena justru disitulah yang akan muncul secara fisik penguasaan orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki perlindungannya disitu. Dan nanti kita pasti akan juga untuk menghindari, kita kan gini, kalau bisa, kita itu jangan melayani, tapi ini jangan ketemu. Seperti yang saya pikirkan, tanggungan elektronik, itu kan hanya dari sistem. Masukkan keputus, sistem, hasilnya, sistem. Satu, efektif, yang kedua, menghindari untuk pertemuan antara petugas sama ini, sehingga menghindarkan hal-hal yang tidak kita isi. Tapi saya minta tadi tetap kontribusi, kolaborasi, pekerja sama dengan baik, yang tetap kita bangun. Tapi musuhnya kan tetap ada, walaupun elektronik, seperti wali kota tadi ya, wakil wali kota. Dan musuhnya kering-kering, tapi saya jaminlah, pasti pusat sudah punya antisipasi keamanan teman. Jadi pelayanan sama, sekarang pelayanannya menjadikan dari yang analog atau manual menjadi elektronik, menjadi digital. Jadi pelayanan sertifikasi tanah, itu dibuatkan sistem di tanah, untuk meminimalisir kecurangan, meminimalisir double sertifikat, karena lebih risik. Biarpun sebetulnya antara yang analog sama yang ini ya. Ambil-ambil sama. Tapi kalau ini elektronik kan tidak harus datang ke sini, ya dari rumah saja, dari rumah saja bisa. Itu loh, tinggal kodenya apa, ngecek bahwa tanah kita ini benar atau enggak dan sebagainya, tidak harus datang. Tapi kalau analog, kan harus datang. Manual kan harus datang. Karena ini kemarin sudah ke Mei, jadi launching kota lengkap oleh Pak Menteri, Nanti RGPN sama Pak Mali. Tindak lanjut dari kota lengkap itu, maka pelayanan sistem digitalisasi pertanahan ini menjadi bagian tindak lanjut dari kota lengkap. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Abhenti ya! Vote! Investis vegetarian. Sub indo by broth3rmax Casual Circle